Halo Nets, balik lagi di Sekedar Info. Berita kali ini datang dari Realme, si anak bungsu di dunia smartphone Indonesia yang semakin hari semakin gencar merilis HP-HP jagoannya buat memborbardir pasar smartphone Indonesia. Baru saja kemarin, 25 Juli di Senayan, Jakarta, Realme merilis Realme X dengan tagline pop-up generation yang menyasar kalangan muda yang mau memiliki HP premium dengan budget tak terlalu tinggi. Realme X menjanjikan fitur layar fullscreen AMOLED tanpa notch atau poni, kamera selfie pop-up 16MP, kamera belakang 48MP, dan in-display fingerprint sensor. Empat hal tersebut merupakan fitur yang tergolong paling baru di 2019 ini, membuat Realme X jadi HP yang up-to-date alias kekinian banget. Namun, dengan semua fitur kekinian dan premium tersebut, Realme X dibanderol mulai dari 3 jutaan aja nih net. Spesifikasi hardware yang ada juga nggak kalah menarik, dan membuat Realme X jadi yang paling ngebut di kelasnya saat ini. Ada chipset Snapdragon 710EI Engine, RAM hingga 8GB yang menggunakan tipe LDR4X, dan memori internal 128GB menggunakan jenis UFS 2.1. Ini menunjang performanya yang akan sangat lancar digunakan. Baterainya memang terbilang standar ya, ini 3765 mAh. Namun menariknya udah dukung flash chat VOOC 3.0 dengan daya 20W, yang udah ada di paket penjualannya dan didukung juga dengan konektor USB Type-C. Fantastis bukan? Buat kelas 3 jutaan ini udah keren banget. Pada kesempatan launching kemarin, Felix Christian, produk manajer Realme Indonesia, juga mengenalkan edisi khusus Spider-Man Far From Home. Dimana ini adalah Realme X varian 8128GB yang warna putih, namun dengan tambahan box eksklusif Spider-Man, casing Spider-Man yang unik, hingga tema Spider-Man di dalam Realme X-nya. Dengan semua keistimewaan tersebut, berikut harga Realme X yang menurut gue sangat menarik. Realme X 4128GB harga normal Rp 3.799.000 dan akan di-flash sale tanggal 5 Agustus di Shopee dengan harga Rp 3.499.000 saja. Sedangkan varian Realme X 8128GB harga normal Rp 4.199.000, didiskon menjadi Rp 3.990.000. Itu kalau kalian ikut pre-order di Shopee mulai tanggal 25 Juli sampai 31 Juli 2019, ditambah bonus berupa speaker JBL Go dan kuota indosat. Dan yang paling mengejutkan adalah Realme X edisi khusus Spider-Man Far From Home yang ternyata dijual dengan harga sama dengan versi reguler, yakni hanya Rp 4.199.000 harga normal dan Rp 3.990.000 harga saat flash sale nanti tanggal 5 Agustus di Shopee. Gimana nih next? Siap berburu kan? Silahkan lu pantau terus Shopee buat ikutan PO atau menunggu flash sale-nya nanti. Oke, demikian next yang bisa gue infokan hari ini. Kalau bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe. Kalau menurut lu info ini nggak bermanfaat, ya nggak apa-apa. Toh ini hanya sekedar info. Oke net, sesuai janji dan mohon maaf telat, gue akan ngundi siapa yang berhak mengadopsi Lenovo Heart Rate Band ini. Ya, ini smartband bekas gue sih, tapi masih bisa berfungsi lah buat lu yang mau. Udah gue buka YouTube Random Pickernya dan udah gue masukin link-nya. Ini video yang kalian udah komen. Buat kalian yang mau aja, yang udah komen di kolom komentar video tersebut. Terus coba sekarang kita undi aja Randomly Pick Winner. Jering-jering, ya ini ada Agus Wahyudi. Woy, woy, woy doang. Ya, selamat buat Agus Wahyudi. Nanti gue kirim email atau PM ke akun YouTube lu. Dan memang, apa namanya? Tadinya gue syaratin harus kasih link, harus kasih Instagram atau segala macem. Ternyata banyak dari kalian yang komen, terus komentarnya ilang-ilang dianggap spam sama YouTube. Terus gue gak tau gimana cara balikinnya. Pokoknya banyak banget yang ilang, akhirnya gue kasih ketentuan. Udah, pokoknya yang semua yang komen di kolom komentar video ini dapet. Dan selamat buat Agus Wahyudi, lu dapet smartband Lenovo bekas Om Gadget. Oke, dadah. Sub indo by broth3rmax